Rahasia 180 Patung Masjilid 13 Mereka mendapatkan sebatang pohon agak besar, dengan pedang mereka segera pohon itu ditebangnya. Pedang sebenarnya senjata yang ringan, sekarang digunakan sebagai kapak untuk menebang pohon, dengan sendirinya sangat memakan tenaga. Maka mereka terpaksa kerja keras, setelah menebang lebih satu jam barulah batang pohon itu ditumbangkan. Padahal setelah menebang pohon, bagi pembuatan sebuah sampan, pekerjaannya itu paling banter baru terselesaikan satu bagian kecil saja. Namun mereka tidak kenal lelah, menjelang petang ketika Seng Surya hampir terbenam, akhirnya sebuah sampan yang kasar dapat mereka selesaikan. Sementara itu mereka benar-benar sudah kehabisan tenaga dan lemas lunglai. Cuma sekarang mereka sudah dapat mengatasi kero menyeberangi rawa-rawa itu, betapapun hal ini membangkitkan semangat mereka. Segera Kiameng membawa ransel ke dalam sampan, katanya, ayolah, kita dorong sampan ini ke dalam rawan namun kecil lagi duduk lemas di samping sana. Keluhnya, oh, biarlah aku mengasuh sebentar lagi, sungguh melelahkan sekali. Sebenarnya Kiameng juga merasa letih tidak kepalang dan sangat ingin istirahat dulu, cuma ia merasa sampan sudah jadi, betapapun harus lekas-lekas meninggalkan tempat rawan ini. Maka ucapnya, berada di atas sampan kan juga dapat istirahat. Ayolah naik kemari kaki menghela nafas perlahan, selagi ia hendak berdiri, tiba-tiba di tengah hutan sebelah sana ada orang berseru, Aha, apabila nona ih merasa lelah, bagaimana kalau aku bantu di tengah suara ucapan itu, bayangan orang berkelebat dan muncul tiga orang dari sana. Siapa lagi mereka kalau bukan mitji kiam kahu bu peng dan im yang siang pian boktat dan boktian. Air muka Kiameng berubah kurang senang omelnya, hektometer, apakah kalian sudah lupa pada apa yang aku katakan? Pagi tadi kemunculan mitji kiam sekarang sudah bersikap lain daripada pagi tadi, ia menarik kening dan terbahak, Haha, sesungguhnya kami tidak sengaja membuntuti susiau hiap, bahwa kembali kita bertemu lagi di sini hanya secara kebetulan belaka, hektometer, jika begitu, silakan kalian pergi dari sini jenge kiameng. Akan tetapi itji kiam malah menyeringai, katanya, susiau hiap dan nona ih sudah sangat kelelahan, dengan tulus hati kami memang sengaja hendak membantu, kenapa kalian tolak maksud baik kami sembari berkata ia terus mendekati su kiameng dan ih keki. Tentu saja kiameng marah, ia lolos pedang dan membentak, berhenti. Bila berani maju lagi jangan menyesal bila pedangku tidak kenal ampun lagi, itji kiam terkekeh beberapa kali, sekonyong-konyong ia pun melolos pedang yang tersandang di punggungnya terus menusuk su kiameng. Pada saat yang sama indi yang siangpian juga mendesak maju ke arah ih keki. Tentu saja si nona was-was juga gusar, cepat ia siapkan pedangnya dan siap tempur, bentaknya nyaring, bagus kalian kawanan anjing yang tidak tahu budi dan suka ingkar janji, lihatlah apakah nonamu mau mengampuni kalian lagi, im yang siangpian tertawa ngakak, berbareng ruyung mereka lantas menyerang. Cepat kaki angkat pedangnya untuk menangkis. Ia sangka hanya dua lawan kelas rendahan saja, cukup beberapa gebrakan tentu dapat membereskan mereka. Siapa duga, baru saja pedang membentur ruyung lawan, kontan ia merasakan tangan tergetar sakit, pedang pun mencelat terbentur ruyung boktat. Rupanya dia sudah kelelahan seharian sehingga tidak ada tenaga lagi untuk bertempur. Dan karena sedikit ayal, menyusul ujung ruyung boktian sempat menutup hiatu kelumpuhan. Keadaan kiam yang tidak banyak lebih baik daripada kehki sebenarnya dengan kepandainya boleh dikatakan terlampau mudah untuk membereskan lawan semacam It Ji Kiam. Tapi sekarang lantaran tenaga belum pulih, maka baru bergebrak beberapa jurus saja, serupa nasib Ih Kehki, pedangnya juga terbentur mencelat oleh senjata lawan. Setelah membentur lepas pedang anak muda itu, It Ji Kiam tidak melancarkan serangan lebih lanjut, berbalik ia melompat mundur dan berucap, Nah, jika Su Siow Hiap tidak ingin menyaksikan cederanya nona ih, aku harap sekarang juga kita sudahi pertempuran ini, sungguh tidak kepalang rasa murka Su Kiameng, Tapi ia pun tahu dalam keadaan tiada tenaga untuk mengatasi musuh, akan lebih baik kalau bersabar dan terima hinaan untuk sementara, kalau tidak mungkin jiwa sendiri pun akan melayang. Maka sebisanya ia menahan rasa gusar dan mendengus, Hektometer, bagus sekali, kalian yang menang. Lantas apa kehendak kalian? Coba katakan It Ji Kiam tertawa, apapun juga kami harus mengaku utang budi kepada Su Siow Hiap, sudah dua kali Su Siow Hiap menyelamatkan jiwa kami bertiga, Mana berani kami berbuat sesuatu yang tidak pantas terhadapmu? Kami hanya minta agar Su Siow Hiap sudi memberikan peta dan obat yang kau bawa, dan itu pun sudah cukup. Kiameng menggertak gigi saking gemasnya, ucapnya, Oh, jadi Kahu Tai Hiap merasa cukup asalkan sudah mendapatkan peta dan obat yang aku bawa, apakah tidak terlalu murah hati caramu ini sama sekali It Ji Kiam tidak merasa malu? Katanya, Ya, memang cuma itulah yang aku minta. Jika orang lain, mungkin tidak cuma itu saja yang dikehendaki, dan bagaimana lagi kalau tidak aku beritanya Kiameng? Hehe, kalau begitu, maka yang pertama akan celaka dengan sendirinya ialah Nonaih, ucap It Ji Kiam dengan terkekeh. Melihat kaki yang menggelep tak tak berkutik itu, Kiameng pikir ketiga orang lawan sudah hilap karena pengaruh daya tarik harta karun, apa yang dikatakan bukan mustahil juga dapat dilakukannya. Jalan yang paling aman adalah memenuhi saja permintaannya dan nanti dapat mencari akal lagi untuk merebutnya kembali. Segera ia melemparkan sebotol obat kepada It Ji Kiam dan berkata, baiklah, ambil ini cepat It Ji Kiam menyambar botol obat itu dan dimasukkan ke saku, Ucapnya dengan tertawa dan mana lagi peta itu suruh kalian agak menjauhi Nonaih dan segera aku beri peta yang kau minta, jengat Kiameng. Terpaksa It Ji Kiam berkata kepada Im Yang Siang Pian, baiklah, kedua sute, boleh kalian menyingkir dulu, Im Yang Siang Pian menurut dan menyingkir jauh ke samping sana. Lalu Kiameng mendekati kaki dan mengeluarkan peta, sembari membentang peta ia pun berkata, sesudah Kahu Tai Hiap mendapatkan peta ini, perlu hati-hati sedikit. Kalau tidak, bisa mendatangkan bencana maut, bicara sampai di sini, mendadak ia robek, sebagian peta itu. Keruan It Ji Kiam kaget, bentaknya gusar, kurang ajar, berani kau robek peta itu pedang bergerak dan segera ia hendak menyerang. Namun Kiameng berdiri tenang saja, jengatnya, jangan terburu marah dulu, Kahu Tai Hiap aku kan tidak merusak peta ini, habis apa yang kau robek teriak It Ji Kiam sambil menahan gerak serangannya. Kiameng memperlihatkan ujung peta yang direbeknya dan berkata, ujung peta ini adalah tulisan Su Hengku yang menerangkan tempat sembunyi Jan Lian Hok Leng, yang kalian carikan emas dan bukan Jan Lian Hok Leng, maka ujung peta dengan tulisan ini perlu aku robek dan aku gunaksin sendiri. Habis berucap, ujung peta yang direbeknya itu dihancurkannya dan dibuangnya, lalu sisa peta dilemparkan kepada It Ji Kiam. Cepat Kahu Bu Peng menangkap peta itu dan memberi tanda kepada Im Yang Siang Pian, Ayo, berangkat ketiga orang serentak bergerak dan melompat ke arah sampan yang dibuat Su Kiameng itu lalu diangkat dan dibawa lari ke arah Rawa. Akan tetap baru saja mereka lari beberapa langkah, sekonyong-konyong terdengar suara mendesir beberapa kali, dari dalam hutan melayang keluar tiga sosok bayangan orang dan tepat menghadang di depan mereka. Ketiga orang ini ternyata adalah Ketua Hoa San Paipo Antilo Jin Oh Lok Tian, Ketua Tiam Jong Paibusi Soh Lo Kong Liang dan Ketua Tai Kek Bun Ting Go. Keruan It Ji Kiam bertiga terkejut, cepat mereka-mereka melemparkan sampan yang digotong itu dan melompat mundur, serentak mereka melolos senjata dan siap tempur. Hektometer, ketiga Chiang Bun Jin mendadak muncul di sini, entah ada petunjuk apa jengek Kahu Bu Peng. Ketua Hoa San Paipo Antilo Jin, si kakek setengah tahu, berkata dengan terbahak, Haha, kalau sudah tahu mengapa Kahu Tai Hiap sengaja tanya lagi? Dengan sendirinya kedatangan kami bertiga tiada urusan lain kecuali demi peta mestika itu, It Ji Kiam menarik muka masam dengusnya. Hektometer, tindak tanduk kalian bertiga apa takkan menurunkan derajat kedudukan kalian sebagai pimpinan perguruan terkemuka Bu Si Soh, si kakek tanpa jenggot, Ketua Tiam Jong Pai, ikut menimberung, Aha, aku justru ingin minta penjelasan padamu, di mana ada tanda menurunkan derajat kami hanya karena kemunculan kami menghadang perjalanan kalian di sini betul, Tukas Tingko, ketua Tai Kek Bun. Kami bertiga kan tidak menerampas milik orang selagi orang lain dalam keadaan tak berdanya seperti perbuatan Kahu Tai Hiap, Kenapa kau bilang tindakan kami kurang pantas air muka It Ji Kiam berubah pucat? Jawabnya, selama ini cukup baik hubungan antara kita, sekarang hanya lantaran secarik peta, lantas ketiga Chiang Bun Jin tak mau kenal lagi pada sahabat lama, begitu jika Kahu Tai Hiap mau bicara tentang hubungan baik, sesungguhnya hubungan baik kami dengan Kahu Tai Hiap kan tidak lebih baik daripada hubungan Kahu Tai Hiap dengan Susiau Hiap, ujar Bu Si Soh, si kakek tanpa jengkot. Betul, sambung Kian Kun Ji Utingko, pernah dua kali Susiau Hiap menyelamatkan jiwa kalian bertiga, kalian tidak tahu balas budi, sebaliknya malah merebut peta pada saat Susiau Hiap keletihan dan kehabisan tenaga. Caramu yang kotor dan rendah serta memalukan itu masakah pantas untuk bicara tentang persahabatan segala dengan kami habis, apa kehendak ketiga Chiang Bun Jin, ucap It Ji Kiam dengan muka merah, dari malu menjadi gusar. Terhadap manusia yang rendah dan kotor, setiap orang boleh membunuhnya, jengek po antilogin, si kakek setengah linglang. Begitu habis ucapannya, serem tak ia melompat maju dan sebelah tangan ketua menghwantam. It Ji Kiam menyadari bukan tandingan ketiga lawan itu, maka begitu serangan lawan tiba, cepat, ia melompat mundur sambil berteriak, nanti dulu cepat po antilogin menahan serangannya. Tanyanya dengan tertawa, Kahu Tai Hiap mau bicara apa lagi? Hektometer, yang dikehendaki ketiga Chiang Bun Jin kan peta dan obat, karena aku tidak ingin cek-cok dengan kalian, biarlah aku berikan apa yang kau minta, ini, jengek It Ji Kiam. Jika betul begitu, lemparkan kemari obat dan petanya, kata po antilogin. Segera It Ji Kiam mengeluarkan peta dan obat serta dilemparkan kepada po antilogin, lalu ia memberi tanda kepada Im Yang Siang Pian, kedua Sute, marilah kita pulang saja habis bicara. segera ia mendahului angkat kaki. Siapa aduga po antilogin berbalik tidak membiarkan mereka pergi begitu saja, mendadak ia melompat ke sana dan menghadang di depan It Ji Kiam, Kahu Bu Peng, ucapnya dengan tertawa, eh haha, barangkali ku tai hiap belum lagi mengerti makna ucapanku tadi, keruan airmu kakaha ubu pengberubah hebat, cepat ia menyurut mundur dan melolos pedang, bentaknya, sesungguhnya apa kehendak Oh Chiang Bun Jin tadi kan sudah aku katakan, manusia yang rendah dan kotor, setiap orang boleh membunuhnya, apa yang aku katakan bukan cuma untuk main-main saja. kejut dan gusar pula It Ji Kiam. Hektometer, kenapa Oh Chiang Bun Jin tidak bicara terus terang saja bahwa kamu hendak membunuh orang untuk menghilangkan saksi, he he, boleh juga jika Kahu Tai Hiap hendak bilang demikian, yang jelas hari ini tiada satupun di antara kalian yang dapat pergi lagi, po antilogin terbahak-bahak. Habis bicara, tangan bergerak, kembali ia menghantam dengan telapak tangan. Sekali ini, It Ji Kiam merasa tiada jalan lain terkecuali mengadu jiwa belaka, begitulah, dalam sekejap kedua orang lantas saling gebrak dengan sengit di tengah hutan. Serentak Bu Si Soh dan Kian Kun Ji juga menemukan tandingan, yaitu bertarung dengan Im Yang Siang Pian sehingga terjadilah pertempuran tiga partai terdiri dari enam orang. Saat itu hiat su kelumpuhan ih kaki yang tertutup tadi sudah dibuka oleh Su Kiameng. Karena tenaga kedua orang belum lagi pulih, sebab itulah mereka hanya duduk menonton di samping. Kaki berpendapat apa yang terjadi sekarang adalah gara-gara Su Kiameng yang berhati terlalu lasasih, maka berulangnya menggerundel coba liat, semuanya gara-garamu, karena kamu bermaksud baik dan menolong mereka bertiga, kalau tidak dan membiarkan mereka mampus, tentu takkan terjadi seperti sekarang ini, mungkin betul ucapanmu, kata Kiameng dengan menyengir. Syukurlah hukum karma segera akan terjadi juga. Kau liat, Malam ini mereka bertiga pun takkan lolos dari kematian, tapi bagaimana dengan peta dan obatmu tanya ke Hki. Lihat saja nanti, barangkali ketiga Chiang Bun Jin itu mau mengembalikannya kepadaku, aduh mendadak suara jeritan seorang memotong ucapan Kiameng. Kiranya perut bok tak terkena tusukan pedang ketua Tiam Jong Pai si kakek tanpa jenggot, dengan jeritan ngeri itu kontannya pun terguling dan binasa. Tentu saja Hitchi Kiam kaha ubu peng dan impian bok Tian menjadi gugup, segera mereka bermaksud kabur. Akan tetapi kesempatan itu tidak disiasiakan oleh lawan, dengan tepat punggung Hitchi Kiam kena pukulan dasyat po antilajin sehingga isi perut hancur. Sedangkan bok tak terhantam batok kepalanya oleh tinggau sehingga remuk dan mampus. Setelah membereskan Hitchi Kiam bertiga, po antilajin lantas berpaling dan bicara terhadap Kiameng, Susio Hiap, kami bertiga telah menumpas ketiga manusia yang tidak tahu budi ini, kera bagaimana engkau akan berterima kasih pada kami Kiameng berdiri dan memberi hormat. Ucapnya, apabila Oh Chiang Bun Jin sudi mengembalikan peta dan obat padaku, sungguh selama hidup takkan aku lupakan kebaikanmu ini, eh, jangan Susio Hiap bergurau denganku, ucap po antilajin dengan tertawa. Kau lihat sendiri peta dan obat ini aku rebut langsung dari Hitchi Kiam sendiri, betul, tapi peta dan obat itu semula adalah barang milikku, kata Kiameng. Oh, akan tetapi Susio Hiap sendirikan tidak sanggup merebutnya kembali dari tangan Hitchi Kiam jika begitu kera bicara Oh Chiang Bun Jin, maka urusan ini tidak perlu disebut-sebut lagi, jengek Kiameng. Tidak kita masih harus bicara lebih lanjut, ingin aku rundingkan sesuatu urusan dengan Susio Hiap, ujar po antilajin. Hektometer, apakah maksudmu hendak menyuruh kami menjaga rahasia bagi kalian jengek Kiameng? Yaitu agar jangan menyiarkan peristiwa kalian membunuh Hitchi Kiam bertiga ini ke dunia Kang O, begitu bukan memang betul, po antilajin mengangguk untuk itu, jika Susio Hiap mau berjanji, segera kalian dapat ikut bersama kami ke kota emas, maaf rasanya kami tidak tertarik oleh tawaranmu ini Kiameng menggeleng kepala. Eh haha, apakah Susio Hiap sudah tidak menghendaki lagi Jian Lian Hock Leng itu? tanya po antilajin. Dengan ketus Kiameng menjawab, Jian Lian Hock Leng itu memang menjadi sasaran kedatanganku ke wilayah selatan yang masih liar ini, mengapa kau bilang tidak aku kehendaki lagi jika demikian? Jadi Susio Hiap bermaksud menyiarkan peristiwa terbunuhnya Hitchi Kiam oleh kami ini? tanya po antilajin dengan menarik muka. Hektometer, memangnya aku tidak ada pekerjaan dan terlampaui seng sehingga perlu banyak jualomong. jawab Kiameng tak acuh. Jika begitu, mengapa Susio Hiap tidak mau ikut pergi ke kota emas bersama kami? tanya po antilajin. Soalnya aku tidak suka berada bersama orang yang tidak aku suka, jawab Kiameng tegas. Muka po antilajin menjadi merah, ucapnya dengan terkekeh, hehehe, Susio Hiap ternyata berjiwa serupa gurumu, sungguh sangat mengagumkan. Cuma, bila mana peta dan obat sudah tidak kau pegang lagi, care bagaimana engkau akan menemukan kota emas itu dari sini ke kota emas itu masih berjarak sepuluh hari perjalanan, dalam sepuluh hari ini aku yakin ada jalan untuk merebut kembali peta dan obatku itu, hahaha po antilajin tergelak, lalu katanya kepada kedua kawannya nah, kalian dengar tidak? Tampaknya tidaklah mudah bila kita ingin bersahabat dengan Kiam Holok Ching Hoi guru dan murid, Bu Sisoh berdehem perlahan, tanyanya kemudian sambil menatap tajam Su Kiameng, jadi benar-benar Susio Hiap tidak Sudi ikut pergi ke kota emas itu bersama kami betul, wataku sudah terbiasa keras dan kukuh, pendirianku sukar berubah, Kiameng mengangguk. Kalau begitu, kita harus bicara di muka sejelas-jelasnya, ujar Bu Sisoh. Peta dan obat ini kami rebut dari tangan Itji Kiam Kha Ubu Peng, maka antara kami dan Susio Hiap boleh dikatakan tiada persengketaan apapun. Hal ini diakui Susio Hiap atau tidak ya, dapat aku akui, jawab Kiameng. Bagus, selanjutnya, kami bertiga telah membunuh Kha Ubu Peng dan kedua Sotenya, sedikit banyak hal ini dapat dikatakan kami ikut mengurangi rasa dendam Susio Hiap. Untuk ini kan sepantasnya Susio Hiap perlu berterima kasih kepada kami dan dengan sendirinya tidak pantas bila Kha siarkan peristiwa terbunuhnya Kha Ubu Peng bertiga oleh kami, betul tidak? Kan sudah aku katakan tadi, tidak ada waktu iseng bagiku untuk menjual cerita urusan ini, kata Kiameng. Jika begitu maaf, kami ingin mendahului berangkat sekarang. Bila Susio Hiap yakin akan dapat merebut kembali peta dan obat, boleh silakan menyusul saja nanti, ujar Bu Si Soh dengan tertawa. Lalu ia memberi tanda kepada kedua kawannya dan langsung menuju ke arah sampan. Ketiga orang menggotong sampan ke rawa, lalu naik ke atas sampan dan didayung, segera sampan itu meluncur ke depan dan dalam sekejap saja sudah menghilang dalam kegelapan malam. Tidak Kepalang Gemas Kehki menyaksikan ketiga orang itu pergi dengan merampas sampan yang mereka buat itu, makinya. Hektomekar, ketiga tua bangka ini kan serupa bandit saja yang sengaja merampas milik orang. Huh, lagaknya saja tokoh pimpinan perguruan ternama, namun perbuatan kotor dan memalukan seperti ini tidak segan-segan dilakukannya, sudahlah, tidak perlu memaki lagi, cepat Kiameng menghiburnya. Bahwa mereka tidak mengganggu kita sudah harus bersyukur, Kehki menghentak kaki, dijemputnya kembali pedangnya dan bertanya, lantas bagaimana selanjutnya, apa yang akan kau lakukan Kiameng mengangkat bahu, katanya, sama sekali tak berdaya bukankah tadi kau bilang ada jalan untuk merebut kembali peta dan obat yang dirampas mereka itu tanya Kehki dengan menjengkol. Ah, itu kan cuma basa-basi saja untuk sekadar menjaga muka. Jika tidak ada jalan untuk merebut kembali peta itu, mengapa tadi tidak kau terima tawaran mereka untuk pergi bersama soalnya aku benar-benar tidak suka berkumpul dengan kawanan tua bangka yang licin dan licit itu, ujar Kiameng. Sungguh aku tidak mengerti, mengapa caramu bertindak sesuatu sedemikian bandel dan kepala batu tanpa memikirkan soal untung dan rugi tanya Kehki sambil memandang anak muda itu dari samping. Kepala batu memang betul, ujar Kiameng dengan tertawa. Sebabnya guruku mau menerimaku sebagai muridnya dahulu justru lantaran beliau suka pada wataku ini, huh, betul apa segala, yang betul tanpa peta itu tentu takkan menemukan kota emas itu, jengek Kehki. Kiameng merangkul bahu si Nona, ucapnya dengan gelisah, biarlah aku katakan terus terang padamu, apa yang terlukis dalam peta itu sudah aku apalkan di luar kepala, hah, apa betul si Nona menegas dengan melengong. Betul, sebelumnya memang sudah aku bayangkan ada kemungkinan peta itu akan dirampas orang, maka lebih dulu sudah aku apalkan semua petunjuk yang terlukis dalam peta itu, wah, jika begitu, biarpun peta telah direbut mereka, kita tetap dapat menemukan kota emas bukan betul, asal kita membuat lagi sebuah sampan dan segera kita dapat berangkat, kata Kiameng sambil mengangguk. Tapi tanpa membawa obat anti gas racun tetap sulit juga bagi kita, Kiameng mengangkat lengan baju kiri dan berkata, dalam lengan bajuku masih tersimpan sepuluh biji pilanti racun, girang sekali kaki, ia peluk anak muda itu dengan erat dan berseru, aha, kiranya engkau masih punya akal simpanan, kenapa tidak kau katakan sejak tadi, bikin aku sedih saja, sekarang marilah kita tidur lagi semalam di atas pohon, esok kita bekerja keras membuat sampan pula, kata Kiameng. Esoknya tidak lama setelah lewat lohor mereka sudah selesai membuat sampan kedua yang cukup api. Kawatir akan datang lagi musul lain untuk merampas sampan itu, dengan menahan lapar langsung mereka mendorong sampan itu ke rawa, dengan menumpang sampan mereka mendayung sekuatnya meluncur ke depan. Setelah memasuki rawa yang luas, melihat si nona agak pucat dan lesu, Kiameng tidak sampai hati, katanya, Koh Ki, berikan dayungmu padaku, boleh kamu rebah dan mengasuh dulu, tidak, aku tidak lelah, aku cuma kelaparan sekali, jawab Koh Ki. Kiranya dua kantung rangsum yang mereka bawa semula, kemarin oleh Kiameng telah ditaruh dalam sampan, kemudian sampan itu dibawalah ripo antilogin bertiga sehingga sisa rangsum pun ikut digondol pergi. Kiameng menghela nafas oleh keluhan si nona, ucapnya, jika begitu, harap tahan lagi sementara, setelah menyeberangi rawa ini, nanti kita menangkap satu dua ekor binatang kecil untuk sekadar menangsal perut, Koh Ki juga menghela nafas, ucapnya lemah, entah betapa luas rawa ini, jika selama beberapa kali dan malam luas rawa ini tak terseberangi, bukankah kita akan mati kelaparan di atas sampan ini aku kira tidak segawat itu, tampaknya paling banter. Hei, barang apakah itu seru Kiameng mendadak? Koh Ki memandang ke sana sambil tanya, barang apa Kiameng menuling sepotong benda serupa kayu hitam yang mengapung di permukaan sebelah kanan sana dan berkata, coba lihat, itu potongan kayu atau bukan waktu keki memandang ke sana, terlihat bonggol kayu itu sedang meluncur ke arah sampan mereka, keruan ia terkejut dan berseru, hah masakah bonggol kayu dapat berenang? Mungkin semacam makhluk aneh entah apa sementara itu bonggol kayu hitam itu sudah meluncur mendekat, waktu Kiameng mengamati lebih cermat, seketika ia menjerit, wah, celaka seekor buaya muka keki berubah pucat karena gugupnya cepat ia mendayung sekuatnya sambil berseru, ayo lekas dayung, jangan sampai tersusul mereka mendayung sekuatnya, namun kecepatan laju sampan tetap kalah cepat daripada renang buaya, hanya dalam sekejap saja buaya itu sudah menyusul sampai di samping sampan. Cepat Kiameng mengayun pengayuh dan mengepluk sekerasnya pada kepala buaya itu. Belang, dengan tepat kepala buaya kena dikempelang. Akan tetapi kulit buaya memang sangat tebal, agaknya buaya itu tidak mengalami cedera apapun, ia cuma berguling satu kali di dalam air, lalu menerjang lagi ke arah sampan dengan cepat sekali. Kehki juga menirukan kerusu Kiameng, ia angkat pengayuh dan mengeplang kepala buaya namun tetap tidak ada gunanya setelah berguling dalam air buaya itu mengejar lagi terlebih pesat. Cepat Kiameng melolos pedang dan berkata, coba kau hantam lagi sekali kepalanya tanpa ayalkah Kiameng angkat pengayuh dan mengepluk lagi kepala buaya, kembali buaya bergulingan di dalam air. Selagi tubuh buaya itu terbalik di dalam air, kesempatan itu cepat digunakan oleh Kiameng untuk menusuk tenggorokan buaya dengan pedangnya. Serangan itu tempat mengenai titik lemah buaya itu, tertampak badan buaya yang besar itu berguling kian kemari di dalam air, dari bagian luka di tenggorokan itu tersembur keluar darah segar, setelah meronta setian lama, akhirnya buaya itu tidak bergerak lagi dan tenggelam ke bawah. Kiameng menghela nafas lega, ucapnya buset, selama hidup tidak pernah aku lihat buaya sebesar ini, Kiameng memandang sekeliling rawa, dilihatnya dari kanan kiri sana kembali meluncur tiba pula dua ekor buaya, cepat ia berseru. Awas, dua ekor buaya datang lagi. Haya, sekali ini celakalah kita keluh Kiameng. Jangan takut, ucap Kiameng. Lekas lolos pedangmu, kita bunuh mereka menurut Kier, tadi belum lenyap suaranya, kedua ekor buaya itu sudah meluncur sampai di samping perahu mereka. Dengan tangan kanan Kiameng memegang pedang dan tangan kiri mengangkat pengayuh ia incar benar hidung buaya terus mengempelang sekerasnya. Siapa tahu buaya ini berbeda dengan buaya tadi, meski kena diketruk kepalanya, dia tidak bergulingan di dalam air, sebaliknya cepat ia menyelam ke bawah air, setelah berputar di bawah air lalu ia menerjang lagi ke arah sampan. Agaknya buaya itu hendak menggunakan siasat menumbuk terguling sampan itu, habis itu baru akan pesta makan daging manusia. Buaya yang menjadi lawan kohki itu juga sama licinnya, sejak awal tidak mau memperlihatkan bagian kelemahannya, meski beberapa kali kohki menghantam kepala buaya itu, tetap buaya tidak mau membalik tubuh. Seketika nona itu menjadi kehabisan akal, teriaknya khawatir, wah, kakak eng, buaya ini tidak mau membalik tubuh, sukar untuk menusuk tenggorokannya, bagaimana baiknya ini cepat Kiameng menjawab, tahan saja dengan sabar, tunggu setelah aku bereskan dulu buaya ini, nanti aku bantu titik. Ia tidak meneruskan ucapannya, sebab dayungnya mendadak digigit buaya lawannya. Cuma perbuatan buaya ini justru memberi kesempatan kepada Kiameng untuk menyerang bagian kelemahannya, segera ia tarik sekuatnya dayungnya dan karena buaya itu tidak rela melepaskan gigitnya, dengan sendirinya sebagian tubuhnya ikut terseret ke atas air sehingga tenggorokannya terlihat dengan jelas. Cepat Kiameng menusuk dengan pedangnya dan tepat mengenai tenggorokan buaya, lalu ia lepaskan dayung dari gigitan buaya dan cepat berputar ke sebelah sana, katanya kepada Kehki, jangan memukul dia lagi, biarlah dayungmu digigit olehnya. Kehki masih gugup dan bingung, ia tidak tahu care bagaimana Kiameng membunuh buaya lawannya, maka ia menjawab dengan heran. Biarkan buaya menggigit dayungku bagaimana? Wah, kan bisa celaka? Jangan-jangan aku akan terseret ke dalam air sembari bicara ia masih terus mengempelang kepala buaya dengan pengayuh. Jangan khawatir, biarlah dayungmu digigitnya olehnya, serupa memancing ikan nanti kau tarik dia ke permukaan tadi kata Kiameng. Kehki memang gadis cerdas, segera ia paham maksud Kiameng, cepat ia menuruti petunjuknya ia sodorkan pengayuhnya ke arah buaya, dengan sendirinya buaya itu tidak tahu akan akal manusia. Kontan ia membuka mulut dan menggigit pengayuh sekuatnya dan segera pula kehki menarik pengayuhnya sehingga kepala buaya ikut terbetot ke atas. Tanpa ayal pedang Kiameng lantas menusuk dan tepat mengenai leher buaya. Begitulah tiga ekor buaya dapat mereka binasakan dalam waktu yang singkat. Akan tetapi keadaan mereka sekarang menjadi letih sekali dan lemas lunglai, Kohki menaruh pedang dan pengayuhnya, katanya dengan menghela napas panjang. Oh, bisa mati lemas aku, kalau datang lagi dua ekor buaya mungkin aku tidak sanggup melawannya lagi, Kiameng tahu di sekitar rawa pasti masih banyak mengintai kawanan buaya yang lain, maka ia tidak berani berhenti di situ, cepat ia mendayung sekuatnya sehingga sampan itu meluncur lagi ke depan. Mungkin nasib mereka lagi baik sehingga tidak diketahui kawanan buaya yang lain, maka perjalanan selanjutnya di rawa-rawa itu dapat dilalui dengan aman. Malam tiba pula, akhirnya sampan mereka pun mencapai ujung rawa-rawa sana. Di dekat tepi rawa sana mereka menemukan sampan pertama yang ditumpangi poanti lojin itu Kiameng menduga mereka tentu sudah pergi jauh dan sukar disusul lagi. Coba kau duduk menunggu sebentar di sini biar aku cari di sekitar sini, barangkali dapat menangkap seekor kelinci atau binatang kecil lain, kata Kiameng kepada Kehki. Jangan kau pergi jauh-jauh, berada sendirian di sini sungguh aku agak takut, ujar si Nona. Baiklah, aku hanya akan mencari sejauh ratusan meter di sekitar sini, bila mana terjadi sesuatu bahaya, boleh kamu berteriak dan segera aku buruk kembali, habis berkata ia lantas menuju ke tengah hutan yang hebat. Ia berputar sebentar di tengah hutan dan ternyata tiada menemukan sejenis binatang kecil yang sekiranya dapat dimakan. Ia tahu setelah malam tiba, binatang kecil umumnya tentu sudah sembunyi di sarangnya dan sukar dicari lagi. Segera ia ganti haluan dan mencari buah-buahan di atas pohon. Akan tetapi, hasilnya tetap nihil, tiada menemukan buah apapun. Ia menghela nafas dan terpaksa putar balik ke tempat semula. Namun dilihatnya ih kahki tidak berada lagi dalam sampan, keruan ia terkejut dan cepat berteriak, Kohki, di mana kamu, Kohki namun keadaan sekitar sunyi senyap, mana ada suara jawaban ih kahki. Tentu saja kiameng bingung dan tegang, kembali ia berteriak, Kohki, di manakah kau, Kohki tetap tidak ada jawaban. Ada juga suara jawaban, namun jelas itulah suara aman binatang buah sebangsa harimau. Keruan hati kiameng terkesiap, pikirnya khawatir, celaka, jangan-jangan dia kena di gondolari harimau. Terpikir demikian, sungguh tidak terperikan bingung pikirannya, segera ia melolos pedang dan menerjang ke tengah hutan secepat terbang, ditujunya tempat suara harimau mengaum itu. Baru beberapa puluh langkah ia lari, sekonyong-konyong ia dipapak sesosok bayangan besar yang menerjangnya dari depan. Ia tidak peduli apakah bayangan ini harimau atau singa, sebelum bayangan besar itu menubruk tiba, cepat ia mendak setengah berjongkok ke bawah, pedang dipegang erat dengan kedua tangan dan sekuatnya menusuk ke atas. Binatang yang menubruk tiba itu memang benar seekor harimau buas, lantaran su kiameng mendadak berjongkok ke bawah, harimau itu tidak keburu menahan daya tubruknya, pada saat dia menyambar lewat di atas kepala kiameng itulah perutnya tepat tertusuk oleh pedang. Maka terdengarlah suara raungan yang mengerikan, bagian perut harimau terobek dan tubuh yang besar itu terbanting di belakang kiameng, ke empat kaki berkelojotan sebentar, lalu tidak bergerak lagi. Menghadapi situasi begitu, sikap su kiameng tidak kalah buasnya daripada binatang, serentak ia membalik tubuh dan melompat ke depan bangkai harimau, sekuatnya ia pentang mulut harimau dan ternyata tiada terdapat bekas darah pada gigi binatang buas itu, hatinya rada lega. Segera ia berlari lagi kian kemari untuk mencari si nona, berulang ia pun berteriak, Koh Ki, di mana kau hampir satu jam anak muda itu mencari ubek-ubekan dan hampir menjelajahi setiap jengkal tanah beberapa ratus meter di sekitar situ, namun bayangan si nona tetap lenyap tanpa bekas, Koh Ki telah menghilang secara misterius. Semangat su kiameng sekarang sungguh runtuh seluruhnya, dengan langkah yang berat ia putar kembali ke tepi rawa-rawa sana dan duduk di tepi sampan. Ia patah semangat dan berduka, kedua matanya memandang nanar kegelapan malam yang menyelimuti jagad raya sambil bergumam perlahan, Koh Ki, Oh, Koh Ki, kemana kau pergi? Kemana kau pergi? Tanpa terasa air mata pun bercucuran membasai pipinya. Di tengah hutan yang gelap dan menakutkan itu, seorang nona yang selama ini selalu berdampingan dengan dia telah menghilang secara mendadak, tidak perlu disangsikan bagaimana nasibnya. Maka biarpun watak su kiameng biasanya sangat teguh pendirian dan kuat imannya, sekarang pun goyah dan sukar menahan perasaannya. Mengapa mendadaih Koh Ki bisa menghilang? Apakah benar nona itu digondol binatang buas dan mengalami nasib malang? Tidak, Koh Ki adalah nona yang mahir kungfu cukup tinggi, biarpun dalam keadaan lapar dan letih sekalipun datang seekor harimau buas juga si nona cukup kuat untuk menghadapinya, paling tidak ia pun dapat berteriak minta tolong. Akan tetapi kiameng sendiri tidak terlalu jauh meninggalkan si nona, andaikan Koh Ki pernah berteriak minta tolong, rasanya dirinya pasti akan dapat mendengarnya. Jika begitu, apakah Koh Ki juga masuk ke dalam hutan untuk mencari makanan? Juga tidak. Meski dia menguasai kungfu tinggi namun nyalinya kecil, di tengah hutan yang gelap ini jelas dia tidak berani sendirian masuk ke tengah hutan pula, saya umpama benar ia sendiri masuk ke dalam hutan untuk mencari makanan, tadi kiameng sendiri sudah berteriak-teriak memanggilnya, seharusnya si nona dapat mendengar dan memburu kembali ke sini. Atau jangan-jangan ia diculik orang? Berpikir demikian, seketika semangat kiameng terbangkit. Tapi setelah dipikir lagi, kembali ia menunduk lesu. Sebab ia pun merasa Koh Ki tidak mungkin diculik orang, alasannya, bila mana Koh Ki diculik orang, tentu tujuan orang itu adalah peta kota emas dan obat anti racun. Padahal peta dan obat sudah lebih dulu dirampas oleh po antilajin bertiga. Kejadian itu sepantasnya tidak sama sekali tidak diketahui oleh pihak lawan, lalu untuk apa lagi dia menculik Koh Ki? Pula, andaikan pihak lawan tidak tahu bahwa peta dan obat telah dibawa lari oleh po antilajin, sekarang setelah lawan menguasai Koh Ki, seharusnya lawan memperlihatkan dirinya untuk mengancam kiameng agar menyerahkan peta dan obat. Dan mengapa sejauh ini lawan tidak pernah menampakkan diri oleh karena itu? Setelah dipikir bolak-balik, ia merasa lebih besar kemungkinan ih kaki digondol oleh binatang buas. Hal ini membuat hati kiameng serasa disayat-sayat sembilu, begitu pedih hingga sekujur badan sampai gemetar. Perlahan ia berdiri, ia kumpulkan seikat rumput kering, ia keluarkan alat ketik api dan menyalakan rumput kering itu, berkat cahaya obor itu ia coba mencari lagi di sekitar situ. Sekali ini yang diperhatikan oleh kiameng adalah permukaan tanah, sebab ia pikir bila keki benar digondol binatang buas, tentu akan meninggalkan bekas darah di permukaan tanah. Meski obor itu sudah habis terbakar, namun tetap tidak menemukan sesuatu tanda. Ia masih penasaran, menyusul ia membuat lagi segebong rumput untuk obor, begitulah berturut-turut ia membakar lima gebong obor dan untuk kedua kalinya ia mengelilingi tempat itu seluas ratusan meter dan hasilnya tetap sia-sia belaka. Ia menghela nafas panjang dan putar balik ke tempat sampan, ia duduk termenung. Kini ia benar-benar lelah lahir batin, ia pikir semoga hari lekas terang. Dan akhirnya Fajar menyingsing juga, pagi sudah tiba dan hari terang. Ia mulai mencari lagi dengan lebih teliti, dari pagi melacak hingga siang, lingkungan pencarian diperluas sekali lipat. Hasilnya ditemukan sebuah gua. Tiba-tiba terlihat bayangan orang berkelebat di mulut gua, kiameng kegirangan, cepat ia memburu ke sana. Setiba di depan gua ia berhenti dan mementak menegur, siapa itu yang sembunyi di dalam gua namun tiada suara jawaban di dalam gua. Segera kiameng melolos pedangnya, perlahannya melangkah ke dalam gua. Ternyata gua itu sebuah gua alam dengan jalanan yang berliku dan melingkar makin ke dalam makin lebar, di dinding atas penuh batu dinding berbentuk payudara, setelakit, cahaya di dalam gua agak gurang, namun su kiameng sangat berani, ia masuk terlebih dalam, kira-kira sekian puluh meter jauhnya, mendadak di depan muncul sebuah terowongan raksasa, di sekitar terowongan yang luas itu penuh dinding batu yang berlapis-lapis seperti bangunan berlingkar, ternyata di situ ada lagi sebuah gua raksasa yang aneh. Kiameng memeriksa sekeliling kaki dinding gua raksasa itu, setiba di bawah sebuah kaki dinding, mendadak ditemukan seorang gadis bertiarap di situ. Gadis ini ternyata seorang suku Pekaih, usianya tahun 2017-an, wajah cantik, terlihat dia bertiarap di kaki dinding dengan wajah ketakutan dan minta dikasihani. Meski setiap saat kiameng selalu waspada, tidak urung ia terkejut juga ketika mendadak menemukan gadis itu, cepat ia menyurut mundur dua langkah, lalu menegur, hei, kamu siapa SSST gadis itu, memberi tanda agar jangan bersuara, lalu berucap lirih, jangan bersuara keras mereka akan mencari kesebelah sini, siapa yang akan mencari kemarin tanya kiameng bingung. Orang Sonto, jawab si gadis. Kiameng tahu orang Sonto adalah suatu rumpun suku bangsa yang masih biadab, wataknya jauh lebih kejam dan buas daripada orang kawa. Ia terkesiap oleh keterangan gadis Pekaih, cepat ia tanya, apakah orang Sonto hendak menangkap dirimu Nona itu mengangguk? Ya, Simba, putra kepala suku Sonto hendak merampas diriku, dengan sang si kiameng mengamati gadis suku Pekaih yang jelita itu, tanyanya pula, apakah kamu ini gadis Pekaih? Kembali Nona itu mengangguk dan menjawab dia, namaku Kalina diam-diam. Kiameng merasa heran ketika mengetahui nama si Nona mirip dengan nama istri Suhengnya, yaitu Kalana. Ia coba tanya lagi sebab apa orang Sonto hendak menangkapmu? Mereka hendak merampas diriku dan bukan hendak menangkapku, tutur gadis Pekaih yang mengaku bernama Kalina itu. Memangnya apa bedanya merampas dan menangkap? Tanya kiameng dengan tidak mengerti. Soalnya Simba hendak merampas diriku untuk dijadikan istrinya, sekarang kau paham tidak? Kata Kalina. Oh, kiranya begitu, seru kiameng setelah tahu duduknya perkara. Sebab apakah ia perlu pakai merampas segala semula mereka datang melamar secara baik-baik, tutur Kalina. Namun ayahku tidak suka aku menjadi istri orang Sonto, aku sendiri tidak suka pada Simba, maka lamarannya telah kami tolak. Simba sangat marah, ia mengancam hendak merampas atau menculik diriku. Maka ayah menyuruhku bersembunyi, sudah tiga hari aku sembunyi di sini, aneh, mengapa orang Sonto tidak tahu aturan ucap kiameng penasaran? Tidak, memang ada kami ada peraturan boleh kawin paksa, apabila aku sampai direbut oleh Simba, mau tak mau aku harus menurut untuk menjadi istrinya, tutur Kalina. Ahaha, kiranya ada adat istiadat seaneh itu, ujar kiameng. Dan waktu dia hendak merebut dirimu, apakah kalian tidak dapat melawannya? Lawan memang bisa, namun kami bukan tandingan orang Sonto, terpaksa aku lari dan bersembunyi, kata Kalina. Kiameng manggut-manggut, tanyanya pula ada berapa jauh dari sini ke tempat tinggalmu? Kira-kira 50 li lebih, jika begitu, mungkin setiap saat Simba dapat menemukan dirimu, betul, makanya aku minta engkau jangan bicara dengan suara keras. Eh, apakah engkau bangsa hantanya Kalina tiba-tiba? Ya, namaku Sukiameng, untuk keperluan apa kau datang ke tempat seperti ini mencari bahan obat-obatan. Oh yaa, numpang tanya, apakah kau lihat ada seorang nona lewat di sini? Di seorang nona, Kalina bergumam dengan melengong. Betul ia datang bersamaku, semalam mendadaknya menghilang, aku tidak melihat dia. Mungkinkah dia di mangsa harimau? Semula aku pun berpikir begitu, akan tetapi sudah sekian lama aku cari dia dan tidak menemukan sesuatu tanda bekas darah. Kiameng menghela nafas, lalu meneruskan, entah apakah diculik oleh orang Sonto atau tidak. Tidak bisa jadi, ujar Kalina, meski orang Sonto memang buas, namun mereka tidak berani memasuki rimbar raya itu pada waktu malam hari, kembali Kiameng menghela nafas, dengan lesu ia duduk di samping si nona. Kalina menatapnya sejenak, lalu tanya pula, nona itu ada hubungan apa dengan dirimu diakawan baikku? Jawab Kiameng lesu cuma diam-diam kami sudah mengikat janji, apabila dia tidak meninggal, pada suatu hari tentu tidak akan menjadi istriku, Kalina bersuara simpatik, ia coba menghibur. Mungkin ia cuma tersesat jalan saja, nanti tentu akan kau temukan dia, Kiameng cuma menyengir saja tanpa menanggapi. Ia pikir kecuali ih kahki hanya diculik orang saja, kalau tidak jelas dirinya takkan bertemu lagi dengan dia untuk selamanya. Dan sekarang betapa dia berharap kahki hanya diculik orang, dengan begitu si nona masih ada harapan tetap hidup di dunia ini. Akan tetapi apakah benarkah kahki hanya diculik orang saja? Siapa yang menculiknya? Mungkinkah orang sontu yang menculik kahki? Tapi Kalina bilang orang sontu tidak berani keluyuran pada waktu malam, apalagi masuk ke dalam hutan lebat itu. Maka kahki pasti bukan diculik oleh suku bangsa yang masih diadap itu. Kalau dikatakan nona itu diculik oleh orang persilatan Tionggoan yang ikut berusaha mencari kota emas itu, ini pun tidak masuk di akal, sebab tujuan menculik ih kahki tiada lain kecuali hendak digunakan sebagai sandra untuk memaksa Kiameng menyerahkan peta dan obat. Sekarang si nona sudah diculik, mengapa pihak penculik belum lagi memperlihatkan niri untuk mengajak berunding dengan dia? Melihat anak muda itu diam saja, Kalina coba tanya, sebenarnya obat apa yang kalian cari di tengah rimba raya ini? Jian Lian Hok Leng, tutur Kiameng. Hah, jadi kalian juga hendak mencari Jian Lian Hok Leng? Kalina menegas dengan heran dan kejut. Terbangkit semangat Kiameng demi mendengar nada suara Kalina yang kejut dan heran itu, cepat iya. Tanya, jadi kau pun tahu obat yang mana Jian Lian Hok Leng tahu, Kalina mengangguk. Sebelum kalian sudah ada seorang bangsa Han juga pernah datang kemari untuk mencari Jian Lian Hok Leng, oh siapakah orang itu berdebur jantung Kiameng dan cepat tanya. Tiba-tiba Kalina menghela nafas duka, tuturnya, ia bernama Gak Siklem, kalau dibicarakan ini masih terhitung kakak iparku, Kiameng melonjak girang, serunya, aha, kiranya kamu ini adik Kalina? Kalina juga melengat, ucapnya dengan terkesiap, dari, dari mana kau kenal kakak perempuanku itu ya, aku kenal dia, sebab Gak Siklem adalah suhengku dan dengan sendirinya kakak perempuanmu juga kakak iparku, kata Kiameng. Kalina seperti belum percaya kepada apa yang didengarnya, perlahan ia berdiri dan bertanya pula setengah bergumam, apakah, apakah benar yang kasut Tegak Siklem betul, Kiameng mengangguk. Atas perintah guruku, suhengku sengaja mendatangi daerah yang masih terasing ini untuk mencari Jian Lian Hok Leng. Kemudian, entah mengapa dia mengalami cacat totol kaki dan tangan, Jian Lian Hok Leng yang berhasil ditemukannya disembunyikannya disembunyikan di kota emas. Kedatanganku sekarang justru hendak mencari kota emas itu untuk mengambil Jian Lian Hok Leng, jika sudah pernah kau lihat kakakku, mengapa engkau tidak tahu sebabmu sabab cacatnya suhengmu soalnya setelah suhengku pulang ke Tionggoan, hanya secara kebetulan di suatu tempat pernah berjumpa sejenak dengan mereka suami istri, A.I., beginilah ihwalnya, begitulah lalu ia menceritakan sejak ia menyamar sebagai Sai Hoat untuk mencari suheng kemudian banyak mengalami berbagai peristiwa dan akhirnya suheng dan kalana diculik pula oleh musuh, semuanya ia ceritakan dengan jelas. Bercucuran air matuk Kalina mengikuti kisah sedih itu, katanya kemudian dengan tersendat sungguh malang nasib kakak, semua ini gara-gara per, perbuatan Simba, Simba Kiameng menegas dengan bingung maksudmu orang sentuh yang hendak merebut dirimu untuk dijadikan istrinya itu betul, Kalina mengangguk. Semula yang diincar Simba adalah kakak, maka kakak lari ke tengah hutan, apa yang terjadi serupa yang aku alami sekarang? Waktu itu kaki suhengmu luka tergigit ular berbisa dan merangkak masuk ke dalam gua, kebetulan kakak juga sembunyi di gua itu, maka kakak berusaha menolong suhengmu dengan menghisap racun ular dari lukanya. Kemudian mereka pun jatuh cinta dan kawin di dalam gua. Ketika ayah mengetahui kakak mendapatkan suami seorang hon, ayah juga sangat gembira. Tapi khawatir Simba akan mencari perkara lagi pada kakak, maka ayah menyuruh mereka tinggal sementara dulu di dalam gua dan diam-diam menyuruh orang membawakan makanan kepada mereka. Akan tetapi selang tidak lama, entah dari mana Simba mendapat laporan rahasia itu ia bawa beberapa ratus orang sentuh ke gua itu dan hendak membunuh suhengmu, berkisah sampai di sini, Kalina mengusap air matanya dengan lengan baju, lalu menyambung lagi, ternyata suhengmu sangat liai, beberapa ratus orang sentuh itu dilambrak suhengmu hingga kocar kacir. Namun kemudian entah sebab apa, mendadak suhengmu roboh terguling dan tertawan oleh Simba, maksudmu suhengku tidak mampu melawan mereka kiameng menegas dengan sanksi. Tidak, Kalina menggeleng. Menurut cerita suhengmu kemudian, katanya selagi dia melambrak orang sentuh itu, tiba-tiba ia tersambit oleh sepotong batu dan kena hiatu kelumpuhannya. Ia yakin orang sentuh tidak mahir ilmu silat, yang menyerangnya secara menggelap itu sangat mungkin orang dari Tionggoan. Suhengku tidak melihat siapa orang yang menyerangnya itu tanya kiameng. Ya, tidak. Waktu itu ia sedang bertempur dengan gagah perkasa, pada hakikatnya ia tidak menduga ada orang kosan bersembunyi di sekitar situ, aneh juga, ucap kiameng sambil berpikir. Waktu itu suheng sudah menemukan letak kota emas itu belum-belum, kota emas itu baru ditemukannya sesudah di acacat total, tutur Kalina. Jika begitu, mengapa dia dibuntuti oleh orang persilatan Tionggoan ya? Suhengmu juga tidak habis mengerti, maka ia pun sanksi jangan-jangan batu itu secara kebetulan saja dibentur oleh senjata orang sentuh. melejit serta tepat mengenai hiatu kelumpuhannya. Aku tidak percaya, mana mungkin terjadi hal demikian kiameng menggeleng kepala. Mungkin Sinba tahu duduk perkara yang sebenarnya, ujar Kalina. Boleh coba kau tanya dia, kiameng mengangguk, tanyanya pula, kemudian kaki dan tangan suhengku lantas dikutungi oleh Sinba tidak, tutur Kalina lebih lanjut. Sinba menawan dan membawanya pulang ke tempat bermukim sukunya, ia memberi perintah anak buahnya menindih kaki dan tangan suhengmu dengan empat potong batu besar. Konon setiap potong batu itu bobotnya melebih dua tiga ratus kati. kiameng pikir bila mana hiatu suheng tidak tertutup jangankan cuma batu sebesar dua tiga ratus kati, biarpun batu ribuan kati juga takkan berguna. Tapi dalam keadaan hiatu tertutup, batu dua tiga ratus kati pun cukup untuk menindih remuk tulang kaki dan tangannya. Maka cerita itu membuat kiameng sangat murka, ucapnya dengan menggertak gigi, hektometer, kejam amat si Sinba itu, sungguh ingin aku mampuskan dia terdengar. Kalina melanjutkan ceritanya, ketika ayahku mendengar berita tertawannya suhengmu oleh Sinba, ayah tahu urusan bisa celaka, segera ia memilih ribuan pemuda tangkas dan kuat, pada malam itu juga diam-diam diselundupkan ke tempat pemukiman orang Sonto dan berhasil menyelamatkan suhengmu. Akan tetapi kaki dan tangan suhengmu sudah hancur tertindih batu, ia bilang kalau dalam tiga hari dapat menemukan Somong, Raja Kolesom, Hosyao Oh atau Jianlian Hokleng, mungkin cacat tangan dan kakinya dapat disembuhkan, maka ayah sendiri lantas membawa sepuluh orang pemuda pilihan dan kakak dengan menggotong suhengmu menjelajahi rimbar raya untuk mencari obat yang diperlukan itu. Dua hari kemudian, dapatlah sebatang Jianlian Hokleng ditemukan, namun suhengmu menolak lagi untuk makan obat mujarab itu, katanya boleh ditunda satu hari dengan harapan akan menemukan pula sebatang Jianlian Hokleng. Apabila berhasil menemukan lagi Jianlian Hokleng yang lain barulah dia mau makan obat itu. Kiameng paham sebab apa Seng Suheng tidak mau makan Jianlian Hokleng itu, saking terharu ia mencucurkan air mata, katanya, kemudian berhasil menemukan Jianlian Hokleng yang lain atau tidak tidak, jawab Kalina lemah. Memangnya kau kira Jianlian Hokleng itu gampang dicari dan pada hari ketiga, Suhengku tetap tidak mau makan Jianlian Hokleng itu bukan Kiameng menegas dengan gegetun. Betul, dan kebetulan pada hari ketiga juga mereka tiba di kota emas itu, tutur Kalina. Tentang kota emas itu sebenarnya sudah lama kami mengetahuinya. Cuma sejak aku mulai remaja, tidak pernah aku dengar ada orang berani masuk ke kota emas itu, sebab menurut cerita, kota emas itu pernah dihuni setan iblis, barang siapa masuk ke sana tiada seorang pun pernah keluar lagi dengan hidup. Apakah benar terjadi begitu tanya Kiameng khawatir? Aku sendiri tidak tahu apakah benar atau tidak, jawab Kalina. Yang jelas, di sini, biarpun suku sentuh yang paling ganas itu pun tidak berani masuk ke kota kuno itu. Semua orang sama memandang kota emas sebagai setan iblis, konon di dalam kota kuno itu masih terdapat banyak benda-benda yang menakutkan, jika begitu, mengapa ayahmu berani membawa Suhengku ke sana tanya Kiameng. Itu atas permintaan Suhengmu, tutur Kalina. Mungkin hal itu disebabkan rasa ingin tahu Suhengmu saja. Cuma ia bilang di dalam kota emas pasti ada jianlian hok leng dan obat-obat mujarab yang lain. Dengan harapan menyembuhkan cacat tubuh Suhengmu ke kota misterius itu. Sesudah masuk ke sana, Suhengmu minta semua orang berusaha mencari jianlian hok leng ke berbagai arah, hanya tersisa seorang saja untuk menjaganya. Lalu apa yang terjadi? Tanya Kiameng. Orang yang disisakan untuk menjaganya adalah seorang yang agak bodoh. Oh, orang itu melalaikan tugasnya menjaga Suhengku tidak. Soalnya mengenai jianlian hok leng yang dipegang Suhengmu itu, pada waktu semua orang sudah pergi, Suhengmu menyuruh penjaga yang bodoh itu agar menyembunyikan jianlian hok leng itu. Kemudian, ayah dan lain-lain tidak berhasil menemukan lagi barang lain di dalam kota kuno itu. Mereka putar balik dan minta Suheng agar makan jianlian hok leng yang tersedia itu. Dengan sendirinya Suhengmu menolak. Maka ayah bertekad akan memaksanya makan obat itu, namun jianlian hok leng itu sudah hilang. Setelah ditanya akhirnya baru diketahui obat mujarab itu telah disembunyikan oleh Suhengmu. Penjaga itu pun mengaku dia yang menyembunyikannya atas permintaan Suhengmu, akan tetapi karena dia orang bodoh, ia tidak ingat lagi di mana ia menyembunyikan jianlian hok leng itu. Ai, apakah kau tahu sebab apa Suhengku tidak mau makan jianlian hok leng itu? Tanya Kiameng. Pernah ia katakan bahwa jianlian hok leng itu akan dibawanya pulang untuk mengobati penyakit hilang ingatan seorang nona. Apa betul-betul? Jianlian hok leng itu adalah obat mujarab yang sukar dicari boleh dikata cuma dapat diperoleh secara kebetulan dan sukar diperoleh jika sengaja dicari. Sebab itulah Suhengku rela dirinya berubah kacat daripada makan jianlian hok leng yang sangat berharga itu. Eh, mengapa engkau menangis tanya Kalina? Masa tidak kau rasakan kebesaran jiwa Suhengku itu kata Kiameng? Ya, memang. Kakakku bilang Suhengmu rela mengorbankan diri sendiri demi keselamatan orang lain, sungguh kebesaran jiwanya sangat mengharukan dan harus dipuji. Maka kemudian meski kedua kaki dan kedua tangannya dipotong supaya tetap bertahan hidup, cinta kakak terhadap Suhengmu juga tambah kuat dan rela mendampingi dan melayaninya selama hidup, kemudian mengapa Suhengku tidak membawa pulang jianlian hok leng itu tanya Kiameng. Setelah ayahku memotong kedua tangan dan kedua kakinya, tiba-tiba diterima laporan bahwa Simba dan anak buahnya menyusul tiba. Cepat ayah membawa Suhengmu meninggalkan kota emas secara tergesa-gesa. Waktu itu Suhengmu dalam keadaan tak sadar, maka tidak sempat lagi membawa serta jianlian hok leng itu, dan begitulah ayahmu lantas membawa Suhengku meninggalkan rimba raya purba ini ya, ayah merasa jalan paling aman adalah mengantar mereka suami istri pulang ke Tionggoan saja, kalau tidak, tentu Simba tetap akan selalu mencari perkara padanya, Oh, tapi, tapi rasanya ada satu hal yang terasa agak ganjil. Hal apa tanya Kalina? Kau bilang ketika Suhengku tiba di kota itu kedua tangan dan kakinya sudah remut tertindih batu. Jika begitu, kira bagaimana dia dapat melukis sebuah peta untuk dikirim kembali ke Tionggoan melalui merpati poso? Oh, kau bilang dia pernah melukis sehelai peta dan dikirim pulang ke Tionggoan? Betul, peta itu dapat aku kenali benar-benar gaya tulis Suhengku. Wah, jika begitu, sungguh aku pun tidak mengerti apa sebabnya. Aku kira, pasti sebelum Suheng bertemu dengan kakakmu, lebih dulu ia sudah menemukan kota emas itu. Ya, mungkin begitulah, burung merpati terakhir yang diakirim pulang itu membawa surat dengan berita bahwa ajal Suheng sudah dekat. Sangat mungkin peta itu dikirim kembali ketika tiba-tiba ia diserang ular berbisa, karena ia tidak tahu kira menawarkan bisa ular, ia sangka ajalnya sudah dekat, maka cepat-cepat melepaskan merpati pos yang terakhir itu. Tak tersangka sesudah dia merangkak masuk ke gua itu dapat bertemu dengan kakakmu dan kakakmu yang menolongnya daripada mati kena gigitan ular, betul, tentu begitulah adanya, kau tahu dari sini ke kota emas masih ada berapa jauh aku pun tidak tahu jelas. Mungkin perlu perjalanan selama beberapa hari, sungguh aku ingin segera mendatangi kota emas itu. Akan tetapi semalam kawanku itu mendadak hilang hal ini membuatku bingung dan entah apa yang harus aku lakukan, adakah sesuatu barangnya berada padamu sekarang tanya Kalina. Hanya ada pedang ini, coba aku cium bawa pedang itu, bawa pedang ia, dengan begitu mungkin dapat aku bantu menemukan dia, Kiameng pikir si nona pasti memiliki daya cium yang lebih orang biasa, dengan girang ia sodorkan pedang kepadanya dan bertanya, dari pedang ini dapat kau cium baunya dan akan menemukan dia. Kalina menerima pedang itu, dengan senyum memikat ia menjawab. Pada umumnya suku bangsa terasing kami ini memiliki kepandaian khas seperti ini. Cuma apakah dapat menemukan dia tidak berani aku jamin, sembari bicara ia terus mengangkat pedang itu dan diciumnya berulang pada batang pedang dan bagian tangkainya, katanya kemudian dengan tertawa, ehm, bau batang pedang dan bagian tangkainya tidak lama, aku pikir bau yang terdapat pada kain hias tangkai pedang ini pasti bau kawanmu itu. Dia menghilang di mana di tepi rawasana, kira-kira beberapa ratus meter dari sini, tutur Kiameng. Kalina melangkah keluar gua, katanya, jika begitu, marilah coba kita melihat ke sana. Kiameng membawanya ke rawasana, ia menunjuk sampan yang masih berada di situ, semalam dia berada di dalam sampan ini, aku pergi ke sekitar sini untuk mencari makanan, waktu aku kembali dia sudah hilang, Kalina mendekati sampan itu dan berjongkok untuk mengendus bau yang terdapat di sampan itu lalu mengitar satu keliling sampan terus menuju ke hutan sana. Tapi baru dua-tiga langkah, ia berhenti dan berjongkok serta mengendus lagi kemudian ia menengadah dan berkata, kawanmu itu mungkin dibawa pergi oleh seorang Han, hah, apa betul seru Kiameng kejut dan girang. Kalina mengangguk, ya, sebab dapat aku cium bau seorang bangsa Han yang lain, Kiameng pikir bila mana benarikah kiri culik oleh orang Han, maka untuk sementara keselamatan jiwanya tentu tidak perlu dikhawatirkan. Maka ia merasa lega dan bertanya pula dengan girang, menurut, Dugaanmu mereka menuju ke arah mana Kalina menuding ke depan dan melangkah maju ke sana, setiba di bawah sebatang pohon besar dan mengitar dua kali, mendadak wajahnya menampilkan rasa bingung dan berucap, aneh, entah mengapa baunya mendadak lenyap setiba di sini terkesiap hati Kiameng, serunya, ahaha, tentu mereka melompat ke atas pohon, maksudmu, orang itu pun seru pasuhengmu, mahir ilmu silat yang tinggi, tanya Kalina dengan terheran-heran. Betul, kalau tidak, mana mungkin kawanku itu dapat diculik olehnya, ucap Kiameng dengan mengangguk Kalina menengadah, memandang pohon itu, katanya, pohon setinggi ini betapapun aku tidak mampu merambatnya ke atas, Kiameng mendekati si Nona, katanya dengan tertawa kikuk, dapat aku gendong dirimu untuk meloncat ke atas, apabila tidak keberatan, wajah Kalina yang cantik dan putih halus itu bersemu merah katanya lirih dengan tersenyum malu, dahulu, pernah ayah mengundang seorang guru sekolah dan mengajarkan kami menulis dan membaca, sebab itulah aku tahu ada adat bangsa Han yang membatasi kebebasan antara lelaki dan perempuan. Tapi sekarang demi untuk menolong orang terpaksa tidak perlu mempersoalkan adat begitu lagi, mendengar ucapan si Nona, Kiameng berbalik tidak enak hati untuk menyentuhnya, katanya dengan serius, sungguh memalukan, justru tidak aku pikirkan hal ini. Jika begitu biarlah kita tidak perlu naik ke atas pohon, Kalina melengap malah, masa engkau tidak paham ucapanku paham, tapi kamu kan seorang gadis, betapapun tak dapat aku bikin susah padamu hanya karena ingin menolong kawanku itu, ai, janganlah terlampau serius, lekas menggendongku ke atas pohon, ucap Kalina dengan tertawa. Tidak, aku pikir untuk sementara ini kawanku itu takkan mengalami bahaya dan tidak perlu terburu-buru untuk menolongnya, dari mana kau tahu dia takkan mengalami bahaya tanya si Nona. Apabila orang yang menculiknya itu mau membuat susah padanya, tentu dia tak perlu dibawa lari. Kalau sekarang kawanku telah dibawa pergi, ini menandakan kawanku tidak akan diganggu keselamatannya, namun, meski orang itu tidak membuat celaka kawanmu, bisa jadi dia akan menganiaya fisiknya sehingga membuatnya jauh tersiksa daripada mati, terkesiap juga Kiameng oleh ucapan itu, pikirnya, ya, betul juga, jika keki jatuh dalam cengkeraman beberapa bangsa cabul anak murid Topi Sien Kun, tentu. Ia tidak berani berpikir lagi, segera ia berkata pula, jika begitu, jadi benar Nona tidak? Tidak apa-apa, gendong saja diriku, sambung Kalina tanpa ragu. Maka Kiameng tidak sangsi lagi, segera ia rangkul si Nona. Tak terduga, baru saja ia hendak meloncat ke atas pohon, tiba-tiba terdengar suara mendenging dari belakang, suara samberan senjata rahasia. Keruan Kiameng terkejut dan cepat mengegos terus berputar kebalik pohon. Kerat, tahu-tahu sebatang tombak menancap batang pohon pada saat ia menggeser kebalik pohon itu. Melihat tombak panjang itu, seketik air muka Kalina berubah pucat, serunya khawatir, wah, celaka. Orang Sonto datang. Betul juga baru lenyap suaranya, belasan orang suku Sonto sudah muncul beberapa meter di depan sana. Belasan orang Sonto itu semuanya bertelanjang bulat, hanya bagian tertentu ditutup oleh sepotong kain, bentuk mereka rata-rata buas dan menakutkan. Yang menjadi pemimpinnya seorang pemuda berusia likuran dengan tubuh kekar kuat, dengan wajah penuh rasa gusar, ia lagi melotot terhadap su Kiameng dan Kalina yang sembunyi di balik pohon, ia berterima dalam bahasa yang tak dikenal, entah apa yang diucapkannya. Kiameng dapat merabah siapa pemuda kekar itu, segera ia menurunkan Kalina ke tanah, tanyanya dengan tertawa, apa dia ini Simba betul, dia sangat ganas, engkau harus hati-hati ucap Kalina agak gemetar. Kiameng mengangguk, tanyanya pula, apa yang ia katakan ia bilang kakakku di peristri orang Han, sekarang aku pun hendak dibawa pergi orang Han, maka dia hendak menangkap kita untuk dijadikan santapan buaya, tutur Kalina. Kiameng tertawa, jika aku bunuh dia, bagaimana akibatnya nanti wah, jangan. Dia, putra kepala suku, jika kau bunuh dia, segenap suku bangsanya tentu akan menuntut balas terhadap suku pelih kami, jika hanya aku lukai dia bagaimana akibatnya mendingan begini saja. Kalau begitu, boleh kau katakan padanya bahwa aku ingin duel dengan dia, barang siapa menang akan mendapatkan dirimu. yang kalah dilarang merecoki lagi urusan ini, kau yakin akan dapat mengalahkan dia, tanya Kalina ragu. Mutlak dapat, baik, akan aku katakan padanya. Habis itu Kalina lantas bicara beberapa kalimat bahasa setempat terhadap Simba. Tampak Simba berjingkrak murka, mendadak ia lemparkan golok melengkung yang dibawanya ke tanah. Segera Kalina berkata kepada Sukiameng, ia terima tantanganmu, cuma kedua pihak dilarang pakai senjata, ia ingin duel dengan bertangan kosong. Bagus sekali. Mungkin dia agak gentar pada pedangku, ia sangka asalkan aku tidak menggunakan pedang tentu akan mengalahkan aku. Hahaha, tanda petik.